go kesal niat negaranya kalah telak 03 dari tim nasi indonesia warga Vietnam satu ini wuih nah woih dia kasih pecah apa nih TV ke apa woih nah alalalalalala woih assalamualaikum dan salam persaudaraan salam sepak bola dan salam ramadhan juga guys kepada yang beragama muslim yang mengerjakan ibadat puasa itu semoga puasa anda semua diterima dan diradiahi oleh Allah SWT ok guys selamat bertemu kembali di channel Askalani Studio hari ini saya ingin mereaksi ya terkait dengan bagaimana beberapa negara lain terkejut ataupun kaget dengan keadaan perkembangan sepak bola di Indonesia bukan sahaja Vietnam sendiri ya yang terkejut malahan negara lain seperti Thailand juga kaget ya bagaimana Indonesia punya level perkembangan sepak bola pada saat ini dengan mengalahkan Vietnam 3 kali berturut-turut itu menyebabkan Indonesia dipandang lebih tinggi levelnya daripada ASEAN sekarang mungkin di level Asia ya sebenarnya Vietnam guys Vietnam bukannya lemah ya sebenarnya Vietnam juga punya apa ini punya kualitas yang sangat baik pada saat ini juga tetapi sebenarnya Indonesia lagi punya kualitas yang lebih tinggi daripada Vietnam bermakna Vietnam bukan lemah tetapi Indonesia lebih kuat lagi sebenarnya levelnya sudah mencapai satu tahap yang bukan lagi level-level ASEAN ini sebab itu mereka dapat mengalahkan 3 kali berturut-turut Vietnam ok kita semak dulu video ini guys daripada channel SPORT CHAN kepada yang baru ketemu channel ini kalian boleh subscribe, like, share dan komen juga ya ok tontonan level Eropa Thailand terkejut dengan level Indonesia sekarang mereka sangat berbeda ok apa isi apa disebalik judul video ini ayo kita semak sama-sama guys ini presiden persatuan sepak bola Thailand dari ok Bang Toha Bang Toha punya kegembiraan tiga kali berturut-turut di ajang internasional betul ini Orat Manggun tiga kali lipat ya gila menangis atas kekalahan 3-0 di Stadion Maidin hmm peritnya Vietnam tiga kali berturut kalah 3-0 jonas ya mentas di Maidin di National Stadium Hanoi selasa 26 Maret malam WIB tuan rumah harus mengakui keunggulan pasukan Garuda dengan skor 0-3 jaijes mengawali penderitaan 3-0 pembuka saat laga berjalan 9 menit gua pertama inilah yang membuat petam kena mental di kandangnya sendiri dia menggetarkan jala gawang musuh yang sepuluhan dari hasil memaksimalkan tendangan sudut Tom Hayek masuk menit ke-23 gol Orat Manggun membuat petam semakin tertinggal dan membuat para pemain Vietnam tak percaya Indonesia sekarang sangat kuat di kandang dan tandang kemudian tak cukup disitu saja yang membuat para pemain Vietnam perustasi Ramadhan Sananta memperkenalkan penderitaan gol dan Salwarior dengan gua penutup yang dicetak pada menit ke-90 jelas tuan rumah tak mampu membalas sampai pertandingan selesai hingga akhirnya bintang senior Vietnam Nguyen Kuang Hai hanya bisa terduduk di bangku cadangan padahal pemain saya perjulukan Messi-nya Vietnam itu merupakan andalan di negaranya kamera pun kerap menyerot reaksi Kuang Hai selama duduk di bangku cadangan Kuang Hai tanpa menangis sekaligus kesah karena tak kunjung diturunkan oleh pelatih Philip Trossier Sangwinges juga menunjukkan gestur menyekah mata seperti menangis pemain adalah ini dia punya pelatih nih guys Philip Trossier ini sudah dipecat ya kemarin saya membaca news membaca berita yang terkini Vietnam memecat pelatih Philip Trossier ini serta merta guys serta merta dia dipecat ini ini mungkin kesalahan dari tactical dan sebagainya dan Vietnam makin-makin kebawah permainannya dan beberapa pelatih semua kalah guys Vietnam ini pelatih 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 yang terkini semua mengalami kekalahan dan terkini kekalahan kepada Indonesia dua kali ini jadi dia punya pelatih terus dipecat serta merta terkalah ya hmm kekalahan lainnya pun yang kerap diandalkan Pak Kang Seo terlihat raut wajah frustasi hingga kesal atas kekalahan 3-0 yang begitu menyakitkan menyakitkan sudah dua kali berturut-turut pas itu pemain senior pun tidak dikasih main oleh pelatih menjadi kenyataan iya pelatih timas Indonesia Sintayong sebelum laga menyebutkan bahwa dirinya akan membuat sejarah dan rekor yang belum terpecahkan di stadion Maidin yaitu belum pernah menang selama 20 tahun terakhir dan akhirnya Sintayong telah membuktikan bahwa Indonesia bisa mengalahkan Vietnam di markasnya sendiri sehari sebelum pertandingan saya sudah menyebutkan bahwa rekor ini akan berubah jadi semua rekor akan berubah suatu hari beberapa rekor bagus juga bisa terpecahkan menurut saya Vietnam kalah melawan kami di kandang kami jadi mungkin suasana tim mereka menurun dan juga kami mendapat beberapa situasi beruntung hari ini tutur Sintayong iya kini sejarah demi sejarah telah dilakukan Sintayong bersama anak soalnya hari ini dan seterusnya Sintayong menjadikan tim nasional kembali disegani maka beliau adalah pelatih yang sukses setidaknya hingga sejauh ini melihat rekor Sintayong bersama Indonesia Sintayong telah meloloskan untuk pertama kalinya lolos ke Piala Asia lewat kualifikasi sejak terakhir kali pada 2004 ini meloloskan 3 tim sekaligus di semua kelompok umur pertama kalinya lolos ke Pasegugur Piala Asia pertama kalinya meraih kemenangan di Pasegur Piala Asia sejak terakhir kali pada tahun 2004 pertama kalinya mengalahkan timnas Vietnam 3 kali berturut-turut pertama kalinya mengalahkan Vietnam di Maedin sejak terakhir kali pada tahun 2004 kenaikan ranking dari 173 ke 134 dan masih bisa naik lagi 173 pergi 134 gila banyak rekodnya mulai diperhitungkan oleh tim raksasa di kawasan penjuru Asia di balik itu setelah laga usai tanpa istirahat Tom Haya dan beberapa rekannya seperti Rafael Sruik dan Nathan langsung melakukan perjalanan dan mereka akan langsung bergabung dengan klubnya masing-masing oke gabung dengan klub masing-masing sementara itu saya nepatin nama sindir Duan Panhao lewat akun story media sosialnya dan mengunggap perkataan Duan Panhao yang telah menyebut pemain naturalisasi Indonesia hanya se-level pemain ASEAN hmm baru dia tahu seperti Vietnam di hadapan para pemain keterunan hanya sekelas timnas biasa hmm ini ini selalu main kasar ya tak cuma itu saja supaya timnas Indonesia yang awal ke Vietnam rupanya kurang mendapat pelakuan yang baik saat mendukung tim kebanggaannya terlihat supporter Indonesia protes kepada pihak keamanan karena supporter Vietnam mencoba meleparkan botol ke arah supporter Indonesia masalah juga ini Vietnam ini sudah kalah dia punya penyokong pula aduh ini yang susah sikit berkunjung ke stadion lawan kalau jadi begini saat ini saja meskipun beberapa pemain karena cedera sakit demam dan akumulasi kartu timnas Indonesia tetap berhasil membawa pulang 3 poin dari pertandingan melawan Vietnam di gerendangnya sendiri tentu sungguh luar biasa pertandingan tadi malam baru pertama kali melihat Vietnam kelabakan menghadap Indonesia bahkan di depan supporternya sendiri dimana timnas Indonesia berhasil mempermalukan Vietnam 30 di stadion Maidin Hanoi Vietnam pada meskipun keempat berubah total Indonesia 26 jona asia cantik bahkan galinya juga bola muntah tersebut menjadi spesial sebab untuk pertama kalinya dalam 20 tahun terakhir sekolah Garuda kembali menang dan memutus kutukan selalu kalah di kandang Vietnam barulah ini kali amazing mantap lah kata mhai bang ini juga tentu menjadi pecah rekor pada Sintayong dimana berhasil mengalahkan Vietnam secara 3 kali berturut-turut di ajang resmi gila lah Sintayong ini pun cantik jelas berkat kemenangan 3-0 tengok Indonesia dia ranking yang kedua tapi memang rekod tadi itu guys saya pun terkejut lah ada dekat lebih berapa 9 rekod yang dicipta oleh Sintayong antaranya itu yang paling 3 kali berturut-turut menang ke atas Vietnam ini dalam ajang rasmi ajang rasmi bukan friendly match ajang rasmi Piala Asia dan juga kualifikasi Piala Dunia dan di di kandang sendiri Vietnam itu merupakan rekod 20 tahun yang susah untuk dipecahkan tetapi akhirnya Sintayong dapat lakukan ini ya dibawa kendalian Sintayong ini dengan membawa beberapa pemain-pemain keturunan tetapi sebenarnya memanglah ada orang mengkritik pemain keturunan ini tetapi apa yang Sintayong lakukan dia fokus utama dia fokus kepada dia punya target sebenarnya dia peduli kan tidak peduli apa orang kata yang penting fokusnya itu tercapai itu yang bagus Sintayong ini dia punya ketegasan yang itu ya dengan dibantu Bapak Erick Tohir lah mencari bakat-bakat keturunan ini oke Indonesia kena menang lawan irak dan Filipina ketiga ketiga dengan tiga poin dibalik itu ritual yang dilakukan Nguyen sepertinya tidak berpengaruh sama sekali ya sebelum pertandingan melawan Indonesia super terpieta melakukan ritual agar timnya menang mereka melakukan berbagai cara hingga menaruh sesajen di pinggir lapangan kemudian melakukan ritual di tengah lapangan namun aksi mereka rupanya jadi malah petaka karena timnya habis dibabual para pemain Indonesia tidak dapat lawan dia dukun Indonesia aduh mbak dukun sampai begitu sekali ya timnas irak yang akan menjadi lawan tangguh Indonesia berhasil menggerakkan Filipina dengan skor 5-0 tanpa balas dengan ini timnas irak dipastikan lolos ke 3 kualifikasi piala dunia 2026 serta lolos otomatis ke piala Asia 2027 lolos otomatis sederak Filip Tracer tadi tu kesian terus dipecat nah ni terus tu get out ada sudah kata-kata spanduk yang dibuat oleh penopong Vietnam sendiri ya kesal niat negaranya kalah telak 0-3 dari timnas Indonesia warga Vietnam satu ini wui na wui dia kasih pecah apa ni TV ke apa wui nah alalalalalalalalala wui dia kasih pecah TV guys alamak alamak ini lagi aduh pecah TV guys beberapa rekod yang terpecahkan oleh Sinteyong ada tadi disenarikan lebih kurang 9 rekod yang terpecahkan oleh Sinteyong antaranya 20 tahun Indonesia tidak pernah menang di Maidin Hanoi kali ini kemenangan kemenangan berpihak pada timnas Indonesia di bawah kendalian Sinteyong sebenarnya apa yang telah Sinteyong lakukan ini dia sangat inginkan timnas sepak bola Indonesia ini berada pada satu tahap label yang lebih tinggi sebab itu ada beberapa tawaran sebenarnya Sinteyong ini di mengendalikan tim negara luar tetapi dia tetap fokus dan kekal bersama timnas Indonesia begitulah cintanya kepada sepak bola di Indonesia dengan membawa bibit-bibit muda yang baru kemudian dia mengasuh pula tim U23 untuk sama-sama maju bersama tim senior jadi kebanggaan sepatutnya warga negara Indonesia ini terhadap Sinteyong ini walaupun memang ada yang mengkritik dia membawa beberapa main keturunan tetapi sebenarnya itu untuk Indonesia semata-mata untuk ranking timnas Indonesia dan juga level Indonesia berubah dengan secepat yang mungkin secara instant untuk membangunkan sepak bola ini sebenarnya dia memerlukan lebih masa 5 ke 10 tahun tetapi Sinteyong dapat melakukan hanya dengan lebih kurang 5 tahun Indonesia berubah total dia punya sepak bola itu dia dapat mendidik pebibit muda U20 U23 dan senior 3 tim sekaligus guys ini rekod yang juga dipegang oleh Sinteyong ini cukup banyak dan kalau saya melihat pemain-pemain muda dengan pemain-pemain keturunan dan pemain-pemain timnas Indonesia pemain lokal dan pemain keturunan ini dapat disatukan dan disatukan dalam satu tim senior dengan begitu cepat sekali keserasian itu berlaku jadi Sinteyong dapat mengubah pola pikir pemain keturunan dan pemain lokal ini untuk bersatu sebenarnya disitu kita lihat sendirilah lihat sendiri tadi cara pemain keturunan dan pemain lokal itu bergembira mereka seolah-olah seperti satu keluarga jadi saya punya respek kepada Sinteyong dia dapat mengubah mentalitas pemain-pemain lokal dan keturunan ini sama dia cuba satukan pemain keturunan dan lokal ini walaupun mereka ini baru pertama kali bermain Bang Toha dengan Orat Magun baru pertama kali Jay Ejas dengan Nathan Joa'on itu baru dua kali tetapi seolah-olah di lapangan dan di luar lapangan itu mereka semacam satu keluarga yang sangat sukses kebersamaan mereka jadi Alhamdulillah itu semua dapat dibuktikan dan dapat dicernakan oleh Coach Sinteyong dan semua faktor-faktor ini bukan mudah untuk dilakukan kalau bukan dengan penggunaan ataupun olah pikir Sinteyong kemudian dia menggunakan emosi dan Sinteyong sendiri dia seolah-olah rapat dengan pemain itu seperti bapak dengan anak nah itu itu yang kita nampak guys macam tadi dia bergembira itu dengan Marcelino seolah-olah dia macam bapak dengan anak jadi banyaklah kunci-kunci utama yang atau poin-poin utama yang menyebabkan Timnas Indonesia ini berubah secara drastik mengikut pandangan saya punya pandangan sebab itu bukan saja Vietnam yang terkejut malahan Thailand sendiri pun terkejut melihat perkembangan Timnas Indonesia dan kalau ikut rankingnya tadi dari 173 pergi naik ke 135 Malaysia pun dia pintas guys Masya Allah Malaysia itu sekarang di 135 dua kali kalah kepada Oman jadi Malaysia mungkin akan turun sikit dan Indonesia telah memintas Malaysia Allah sedih juga Malaysia kena pintas sudah tapi saya mengharapkan juga lah Malaysia selepas ini mudah-mudahan wajib menang dia ke atas Taiwan dan juga Kerjikstan barulah dia dapat mungkin melaju ke peringkat ketiga lagi tapi Kerjikstan itu sukar untuk dikalahkan tetapi mungkin jika ada semangat Malaysia yang kuat mungkin insya Allah akan bersama-sama dengan Indonesia juga jadi kita doakan sama-sama lah Indonesia dengan Malaysia itu sama-sama naik ke puncaknya jadi mudah-mudahan ini semua akan berlaku dengan berjalan dengan lancar dan mulus sekali oke guys bagaimana menurut pandangan kalian terkait dengan perkara ini mungkin kalian juga punya pandangan dan pendapat sendiri kalian boleh komentar di ruang kolom di bawah oke guys jika kalian juga suka dengan saya punya reaksi terkait sepak bola di Indonesia kalian boleh dukung dengan menekan butang subscribe like share dan komen juga saya sangat menghargai guys segala dukungan kalian itu mudah-mudahan kalian dimulakan rezeki dan juga diberikan kesehatan yang baik tanpa kalian sepala saya di YouTube ini berkomentar terkait dengan Indonesia oke sampai kita berjumpa lagi majulah sukan majulah sepak bola untuk negara assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye-bye selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati